Persatuan artis penyanyi, pencipta lagu, pemusik Republik Indonesia, PAP PRI, menggelar konser tunggal musisi Tony Wenas. Konser bertajuk The Piano Man ini bertujuan mengapresiasi musisi senior Tanda Air. Alunan suara merdu dari Piano dan Tony Wenas membuat suasana The Ballroom Jakarta Teater menjadi lebih hangat. Ya, malam itu Tony Wenas menggelar konser tunggal bertajuk The Piano Man. Gelaran konser Tony Wenas The Piano Man ini juga menghadirkan musisi-musisi Tanda Air, mulai dari Once Michael, Rusanaya, Lilokla, Dwi Dermawan, dan sejumlah artis Indonesia. Tony Wenas yang juga ketua PAP PRI memastikan karya musisi bangsa tersalurkan di wadah yang tepat. Sekarang memang perlu diintegrasikan, dikoordinasikan secara integrated lah antara semua stakeholders, pemerintah, pelaku industri, musisi itu sendiri, dan juga industri-nya. Supaya ini bisa dibuat suatu roadmap ke depannya, supaya Indonesia bisa menyaingi Korea juga gitu loh. Dalam konser ini, Tony Wenas membuahkan lagu periode tahun 70-an hingga 2000-an. Musisi Kawakan Lilo telah proyek mengapresiasi upaya PAP PRI menciptakan konser sebagai wadah berkarya bagi musisi-musisi Indonesia. Adalah kesejahteraan musisi Indonesia untuk semuanya, untuk di bidang royalty performing dan mechanical. Kita lagi menggarap itu sehingga itu bisa jalan lagi, lalu ya PAP PRI kuat sekali seperti Tony bilang, 100 ribu anggotanya bisa jadi partai. Tapi lebih dari itu, sebenarnya yang bisa menyelamatkan musik Indonesia itu adalah PAP PRI. Ini radio-radio sekarang sudah tidak muter, sudah banyak persyaratan untuk jualan di radio. Tidak hanya menyoal kesejahteraan musisi, industri musik juga membuka peluang kerja bagi para pekerja di balik layar. Musisi Dwi Kidarmawan menyebut pagelaran konser menjadi upaya tepat saharan untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia. PAP PRI sebagai organisasi profesi di Indonesia, organisasi profesi musik di Indonesia juga kan harus berperan aktif di dalam mengangkat ekosistem musik di tanah air. Salah satunya adalah dengan menggelar konser-konser ini. Karena dalam satu konser itu, seperti tadi dilihat, di belakang dari konser ini yang bekerja itu lebih dari 100 orang. Di stage mungkin tadi 50-60 orang, di belakang ada 100-150 orang. Bilaran konser Tony Wenas The Piano Man ini menjadi pilot project PAP PRI untuk kemudian diaplikasikan ke musisi-musisi lainnya. Alvanya Rizky, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.